Hai, good morning students Hari ini kita akan belajar melipat origami Melipat origami hari ini Yang harus kalian siapkan adalah Tiga lembar kertas origami yang sudah miss siapkan Di modul kalian masing-masing yang ada di rumah Nah, untuk hari ini Kertas origaminya akan kita lipat Berupa bentuk geometri Jadi sekarang sudah disiapkan ya Kertas origaminya Kita ambil dulu, bebas terserah Yang di rumah mungkin ada warna hijau, kuning Kalau yang punya miss disini warna merah ya Color red Nah, yang pertama Yang akan kita praktekkan Kita akan membentuk lipatan origami Membuat segitiga atau triangle Nah, disini kertas yang kalian punya di rumah Ada lubangnya kan Nah, jadi kita akan lipat Seperti ini posisinya Kemudian yang bagian atasnya Kita akan lipat ke bawah Seperti ini Sampai membentuk triangle Atau segitiga Bisa di ikuti ya Berbarengan dengan miss sianti Jadi kita lipat seperti ini Kemudian kita tekan garis lipatannya Semuanya sampai terlipat semua Nah, kalau sudah Berarti inilah lipatan yang pertama Inilah lipatan geometri Bentuk segitiga Atau triangle Selanjutnya Kalau sudah disimpan Ambil lagi Kertas origami yang lain Bebas lagi warnanya Sesuai kalian di rumah Punyanya warna apa Kita simpan lagi yang berlubang ini Di bagian atas Dan kemudian kita akan lipat kembali Membentuk Bentuk geometri Persegi panjang Atau triangle Eh, maaf Persegi panjang Atau rectangle Nah, caranya Yang dari atas Kita lipat lagi ke bawah Seperti ini Hati-hati Nah, terlihat kan Garis lipatannya Jadi garis lipatannya Kita tekan-tekan lagi Seperti ini Sampai ujungnya Nah, sudah dia selesai Ini adalah lipatan origami Bentuk geometri Rectangle Atau Persegi panjang Dan yang terakhir Kita akan buat Lipatan geometri lagi Sebetulnya Kertas origami ini Sudah berupa Satu lipatan geometri Yaitu Bentuk Square Atau Persegi 4 Nah, jadi kita buat Lipatan lagi Supaya Square-nya menjadi Lebih kecil Nah, caranya Sama seperti yang tadi Kita lipat dulu Kedalam Nah, kita tekan-tekan lagi Garis lipatannya Sampai semuanya Terlipat Nah, kalau sudah berbentuk rectangle Seperti ini Kita lipat lagi Menjadi 2 Nah, kita lipat lagi Menjadi 2 bagian Sama persis Kita tekan-tekan lagi Sampai menjadi Bentuk Persegi 4 Nah, mudah kan? Silahkan Boleh dicoba di rumah Thank you so much Sampai jumpa di rumah